Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV kembar nyandai sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game pipa mobile dan nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan token penantang guys nah disini kalian bisa dapatkan token penantang untuk ditukarkan dengan pemain OPR 109 plus dan barang transfer latihan ya guys nah jadi baru-baru ini pipa mobile sedang mengadakan pembaruan di rival divisi ya guys nah kadetapi sebelum kita masuk ke tutorial tentang bagaimana cara mendapatkan token penantang alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau belum mampir di channel ini jangan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tolong mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika tolong suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya oke tanpa bahasa bahasi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi cara mendapatkan token penantang kalian tinggal langsung saja masuk ke rival divisi ya guys nah disini kalian bisa mainkan serangan versus atau satu lawan satu atau mode manager atau PS teman Oke kita pilih yang serangan versus ya guys nah disini kita akan bermain ya guys nah disini main tanpa 3 peringkat lagi kita klik saja langsung main nah disini bisa lihat ini yang akan kita dapatkan ya guys saldo saya yaitu 31 ini bisa diraih rival divisi dan ditukarkan dengan paket eksklusif di musim 1 ya guys oke langsung saja kita pilih main guys Oke nah disini sedang mencari lawan ya guys atau laga oke nah disini kita tunggu dulu membuat sumber daya alur gamenya nah disini kalian itu bermain dengan OPR tim yang cukup atau yang setara dengan OPR tim kalian ya guys entah itu penggemarnya juga ya guys nah disini setara ya guys tanpa ada yang lebih pro atau lebih tinggi ya guys Oke nah disini langsung saja kita main ya guys serangan versus Oke langsung ya guys oke nah disini kita mendapatkan langsung cetak gol ya guys oke disini oke langsung saja ya guys oke umpan bagus oke nah disini kalian bisa lihat kita langsung saja tembak lagi nah seperti itu oke umpan bagus oke umpan bagus oh oh tidak goal ya guys salah 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 oke umpan langsung saja oke disini kita sudah mendapatkan 6-0 ya guys oke ya guys obokan pokoknya balok balok oke nah disini kita menang ya guys 10 satu ya guys oke kita klik lanjut ya guys lanjutkan nah disini kita langsung saja claim hadiahnya guys kita ketuk untuk membuka nah disini kita mendapatkan credit starpass dan token penantang 6 ya guys nah disini jadi itulah cara mendapatkan token penantang ya guys nah disini kita claim semua hadiah ya guys karena kita naik level nah disini kalian bisa lihat saldo kita menjadi 37 ya guys nah disini setelah itu kalian bisa gunakan token penantang ini di bagian toko ya guys atau shop kalian langsung saja masuk ya guys nah disini kalian tinggal masuk ke toko acara ya guys kalian masuk ke toko acara nah disini kalian bisa lihat kalian bisa tukarkan dengan pemain yang memiliki OPR 110, 120, 130 ya guys bahkan disini kalian bisa juga 109 ya guys tentunya yang 4000 token penantang guys disini untuk yang 1000 ini kalian bisa lihat disini ya guys kalian bisa dapatkan hadiah penantang 3 ya guys paket berisi nah disini kita membutuhkan 10.000 ya guys nah disini kalian bisa tukarkan token penantang kalian menggunakan ini ya guys pemain dengan pemain atau dengan transfer barang latihan ya guys yang ini ya guys oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan token penantang di game pipa mobile ya guys oke semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share kalian agar kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye